Muzik Bertempat di Asrama Haji Kota Madiun sebanyak 60 jamaah sinowisata untuk keberangkatan Umroh Plus Akso dan Umroh Plus Turki Mesir bersiap untuk melaksanakan praktek Tawaf Sunnah dan Tawaf Wadah. Tawaf Sunnah adalah Tawaf yang bisa dilakukan kapan saja. Jika dilakukan saat baru memasuki wajidil haram, Tawaf ini bisa sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid. Sementara Tawaf Wadah atau disebut juga Tawaf Perpisahan adalah salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan sebagai pernyataan perpisahan dan penghormatan kepada Baitullah dan Masjidil Haram. Terima kasih telah menonton! Cara-carat yang harus dipenuhi saat melakukan Tawaf adalah menutup awrat, bersih dari hadas dan najis berada dalam Masjidil Haram harus tertib yaitu mulai dari Hajar Aswad dan menjadikan Ka'bah di sisi kiri dengan meluruskan bahu kiri ke Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah ini dilakukan sebanyak tujuh kali putaran. Saat melakukan Tawaf, jamah dianjurkan juga untuk memperbanyak zikir. Cuaca saat manasik kali ini sangat bersahabat. Jamah Sido pun terlihat sangat semangat mengikuti rangkaian praktek Tawaf Sunnah dan Tawaf Wadah. Terima kasih Mbak Dita. Hari ini Alhamdulillah tadi sudah mendapat pelajaran materi untuk tur ke Mesir dan Turki, kemudian juga ke Aksa, dan tentu saja ke Madinah dan Mekah. Dan hari ini tadi sudah melaksanakan Tawaf Wadah sebanyak tujuh kali dengan dibimbing oleh Bapak Ulul Asmi dan juga Bapak Ansori, kemudian dengan Bumar Tanah dan juga Ibu Diska. Dan Alhamdulillah lancar, perlaksanaan lancar, dan kebetulan cuaca tidak panas. Jadi terasa sejuk dan semua bisa mengikuti kegiatan tersebut. Insya Allah berangkat tanggal 26, yaitu hari Jumat, Dinihari. Mudah-mudahan perjalanan kami lancar, mohon doa dari semuanya, dan pulang selamat sampai rumah kembali, sampai di rumah, Madin kembali, semua berserta rombongan. Amin. JTV, oke, luar biasa. Sebanyak 60 jamah Umrah plus Aksor dan Umrah plus Turki-Mesir akan berangkat pada tanggal 26 Januari 2018 dari Asrama Haji, Kota Madiun. Mengingat waktu yang sudah sangat dekat, jamah juga diberi sesi tanya-jawab agar apa saja yang kurang dimengerti bisa langsung ditanyakan ke tim leader Sindhwisata Madiun. Dengan begitu, saat di Tanah Suci nanti, jamah sudah mendapatkan gambaran apa saja yang harus dipersiapkan dan bisa melaksanakan ibadah secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget atas pengarahannya dari tim Sindhwisata sama JTV. Berterima kasih sudah didampingi. Oke, tadi diceritakan masalah apa saja Pak? Mungkin sama pembimik Pak. Masalah tawafada sama persiapan-persiapan yang perlu dibawa atau bekal yang perlu dibawa ke sana dan fisik yang terutama untuk disiapkan. Oke, tadi kan diceritakan juga bahwa keadaan di sana juga Pak ya? Iya. Dan ini bagaimana Pak menurutnya? Keadaan di sana kayaknya cukup dingin dan cuacanya cukup ekstrim juga dan bekal-bekal yang disiapkan itu harus ekstrak. Oke, nah persiapannya Pak sendiri sudah sejauh mana mungkin? Persiapannya insya Allah sudah cukup tergantung fisiknya saja yang perlu disiapkan. Oke, baik mungkin Pak ada yang ingin sampaikan kepada pembimik ataupun juga teman-teman dari Akso Pak mungkin atau Turki? Untuk teman-teman dari Akso, berterima kasih banget dan untuk Sindu, saya berterima kasih banget telah didampingi dan diberikan pengarahan. JTV, oke. Sindu wisata luar biasa. JTV, oke. Sindu wisata luar biasa. Ini untuk seharung-harung ke Turki dan Mesir itu karena saya punya pemikiran karena Sindu wisata itu purgam taunya itu ke mana itu? Ke Masih Aksu. Nah ini saya usulkan dan Alhamdulillah Pak Insya Allah nanti Allah mengujilkan arah tangga 26 jam 3.30 Jumat Dinihari nanti kita akan berangkat menuju ke bandar pertama ke Solo atau Semana kemudian kita terbang ke Jakarta selainnya nanti kita terbang ke Abu Dhabi Ya, karena dari Ujian nanti insya Allah dari Masjid Aksu dan dari Turki, Mesir nanti berkumpul ketemu di Majina kemudian kita, apa itu yang dari Masjid Aksu dan dari Turki, Mesir itu ada yang satu kamar insya Allah nanti akan dilaksanakan seperti itu udah mendaban dan selanjutnya untuk umrah plus Turki Masjid Aksu menjadi satu purgam di Ujian Bawasata Oke, baik. Nah ini kan beberapa kali memakai Sindu Pak ya Nah terkait dengan fasilitas selanjutnya kliennya yang ada di Tentang Suci mungkin itu bagaimana Pak? Gimana? Ini kan sudah beberapa kali memakai Sindu Nah mungkin kliennya atau juga fasilitas ketika Tentang Suci itu bagaimana mungkin? Bisa ceritakan suci kita saja Pak Itu pengurus dari Sindu itu ya entah kita puas karena sesuai dengan yang saya sampaikan itu bisa kita terkunjung ke Siaro tempat-tempat yang sudah kita tuju dari jamaah yang ikut di Bulu Sindu Oke, Pak mungkin ada imbauan kepada teman-teman dari nanti yang berangkat Aksu maupun juga Turki mungkin Pak ada pesan agar kompak atau seperti itu? Betul, itu memang perempuan perlu sekali sangat dibangun supaya apa nanti kita tidak ada yang berjajaran Nah sekarang itu perlu kekembangan supaya nanti kita selalu bersama-sama untuk melaksanakan berita supaya yang dituju itu mendapatkan tentu, kita bisa berjalan di khusus dan menjaga JTB Oke JTB Oke Oke JTB